Intro Sejak dulu, emas sudah jadi primadona dan diincar banyak orang di seluruh dunia. Sebab, emas memiliki nilai tinggi dengan konsep universal. Itu artinya, emas bisa menjadi alat pertukaran dan dijual-belikan dimana saja dan kapan saja. Atas dasar ini, tak kalah ada kabar pulau emas di salah satu muka bumi. Orang berlomba-lomba mencarinya. Siapa sangka, pulau emas yang jadi legenda selama ratusan tahun bukan fiksi semata. Menariknya, pulau emas tersebut berada di Indonesia. Di masa lalu, orang-orang di berbagai wilayah dunia sudah punya cerita dan catatan mengenai pulau emas di wilayah Anta Branta. Di negara India, berbagai karya klasik dan syair menceritakan keberadaan pulau emas di seberang lautan. Kisah Ramayana sudah menggambarkan pelayaran ke pulau emas yang disebut Sufarnabhumi. Para ahli di Yunani dan Romawi yang hidup pada tahun 31 sebelum Masehi sampai 416 Masehi juga berkata demikian. Mereka selalu bercerita ada pulau kaya emas di selatan India. Bahkan, ada satu teks dari abad ke-1 Masehi yang secara spesifik menyebutkan lokasi. Teks itu menulis pulau emas berada di matahari yang tepat di atas kepala. Maksudnya, berada di garis katulistiwa. Lalu, di Cina ada naskah kuno era dinasti Ming abad ke-14 yang menyebut negeri Sanfocay kaya akan emas. Negeri itu berada di kawasan selatan. Deretan cerita baru bisa dibuktikan kebenarannya di era penjelajahan samudera sekitar abad ke-15. Saat orang sudah mampu berlayar, diketahui pulau emas yang jadi legenda ribuan tahun di seluruh dunia ternyata berada di Nusantara yang kini menjadi Indonesia. Nama pulaunya, Sumatera. Pada titik ini, sejarah Wan Owi Walters dalam Kebangkitan dan Kejayaan Sriwijaya abad ke-3 sampai ke-7 menyebutkan, berbagai catatan tersebut jadi bukti popularitas Asia Tenggara dan Sumatera sebagai sumber emas yang penting. Berkembangnya pengetahuan semakin membuktikan bahwa pulau emas Sumatera bukan fiksi. Para penduduk mulai melakukan penggalian. Kawasan Sumatera Barat misalkan, William Marsden dalam The History of Sumatera tahun 1811 menulis, Pada abad ke-19, Padang menerima 10.000 ons atau 283 kg emas dari 1.200 tambang di pedalamat. Setiap tambang ditaksir punya nilai ekonomi 1 juta gulden. Bisa dibayangkan, berapa keuntungan dari penambangan emas di Padang. Sementara di Aceh, lebih spektakuler lagi. Dennis Lombard dalam Kerajaan Aceh tahun 1986 menjelaskan, Kerajaan memiliki 300 tambang emas. Konon, setiap tambang bisa menghasilkan emas 24 karat yang tak ada habisnya. Selain itu, catatan orang Eropa Agustin de Bule juga menyebutkan hal yang serupa. Dia mengamati kalau di Aceh lapisan tanahnya bisa mengeluarkan emas. Bahkan, emas itu kadang bergumpal. Beranjak atas fakta ini, periode kolonialisme membuat emas Sumatera Bule terungkap seutuhnya. Kolonialis Belanda melakukan eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran di sana. Sebab, emas jadi sumber cuan potensial selain rempah-rempah. Penduduk lokal juga menjadikan emas sumber cuan. Mereka sering mengolah emas diolah untuk diperjual belikan. Dan dari sini, lahir pengusaha-pengusaha baru yang kaya raya berkat bisnis dan kepemilikan emas. Di era kemerdekaan, para pengusaha ini kelak memberikan sumbang sinya untuk pembangunan Indonesia. Sampai sekarang, penabangan emas masih berlangsung. Hanya saja jumlahnya mengalami penurunan dibanding wilayah lain di Indonesia seperti Papua.